Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok satu akan menyampaikan proyek kelas manajemen teknologi dan inovasi dalam hal ini dengan judul Analisis Penerimaan Aplikasi Gerak Pro menggunakan teknologi acceptance model 2 dan partial least square structural equation model di mana dalam kesempatan kali ini tim kami, tim satu, terdiri dari Pak Rangga Kurniawan Ladi Oktavia Gusdi, Pak Kukuh, Muhammad Kukuh Amti dan saya sendiri, Mas Agustini Derajaya akan menyampaikan proyek kelas pada kesempatan kali ini. Next. Baik, untuk agenda presentasi kali ini ada tiga gambaran besar. Yang pertama adalah pendahuluan. yang kedua adalah studi literatur. Dan ketiga adalah metode penelitian. Next. Baik, untuk latar belakang di mana untuk kesehatan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri setiap orang ingin hidup dalam keadaan yang sehat. Hal ini dikarenakan dengan tubuh yang secara sehat, secara jasmani maupun rohani. manusia dapat hidup dalam mengelakukan aktivitas sehari-hari yang ditopang dengan kesehatan. Selain itu, dengan tubuh yang sehat juga, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara sosial maupun ekonomi. Agar kesehatan kita setiap orang terjaga, maka kita semua akan perlu ikut ambil bagian dalam mengatur, membina, dan juga mengawasi. Hal ini juga tertuang dalam salah satu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 45 bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera, baik itu lahir maupun dan juga batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan karyawan sendiri itu menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan dan produktivitas sebuah organisasi. Karyawan yang sehat memiliki tingkat absensi yang lebih rendah, kinerja yang lebih baik, dan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Namun dalam beberapa dekade terakhir, masalah kesehatan karyawan telah menjadi perhatian yang semakin mendalam bagi perusahaan, terutama karena meningkatnya biaya kesehatan, tekanan kerja yang tinggi, dan perubahan gaya hidup yang tidak sehat. Dan beban kerja juga merupakan kemampuan kerja, tenaga kerja yang berbeda dari satu, individu dengan individu lainnya. Dan ini tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran tubuh yang bersangkutan. Sehingga kalau dilihat bahwa individu-individu dalam karyawan ini, di perusahaan, sangat berpengaruh terhadap tingkat kelelahan. Dan kelelahan itu sendiri adalah keadaan yang disertai dengan penurunan efisiensi ketahanan tubuh, menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Namun, ketika semuanya berakibat pada pengurahan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh, efek panjang ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kinerja dalam karyawan itu sendiri. Sehingga beberapa diantaranya bisa mengalami gangguan pendenggaran, komunikasi kelelahan, respons psikologis, maupun fisiologisnya. Sehingga berkaitan dengan hal ini semua, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Aplikasi Grappure Menggunakan Teknologi Acceptance Model 2 dan Partial Least Square Structural Equation Model. Baik, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Seberapa siap teknologi pada aplikasi Grappure menggunakan Teknologi Acceptance Model 2 dan Partial Least Square Structural Equation Model untuk menjawab kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah Seberapa besar tingkat penerimaan karyawan terhadap penggunaan aplikasi Grappure dan yang ketiga adalah Apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar sistem aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Next. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang akan ataupun ingin kita capai dalam penelitian ini adalah untuk menilai tingkat penerimaan Grappure ini menggunakan Teknologi Acceptance Model 2 dan Partial Least Square Structural Equation Model untuk dapat diimplementasikan secara massal dalam skala perusahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasikan tingkat penerimaan karyawan untuk menggunakan sistem Grappure ini. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi perbaikan agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Next. Ada pun manfaatnya ini, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah merekomendasikan penyempurnaan sistem Grappure untuk menjawab kebutuhan pengguna. Yang kedua, menjadi media referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai Teknologi Acceptance Model 2 dan Partial Least Square Structural Equation Model pada aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk karyawan di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah manfaat praktis dari hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi peneliti ataupun bagi perusahaan mengenai penerimaan karyawan untuk menggunakan sistem aplikasi Grappure ini. Dan untuk batasan masalahnya, agar peneliti tetap sesuai dengan merumuskan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah yang ditentukan adalah yang pertama, berfokus pada analisis kesiapan TAM2 dan PLS yang dikembangkan pada aplikasi Grappure pada perusahaan. Yang kedua, menggunakan sampel karyawan yang ada di capai perusahaan yang akan kita lakukan penelitian ini. Yang ketiga adalah penelitian masih sebatas menganalisis tingkat kesiapan dan juga penerimaan pada sistem di batasan masalah ini. Next. Baik, untuk studi literatur akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita membahas di bab dua, studi literatur. Nah, di studi literatur ini kita membahas aplikasi Grappure. Apa itu aplikasi Grappure? Aplikasi Gerak dibuat oleh PT Gerak Bersama Kita adalah sebuah platform digital berbasis komunitas dan sosial yang mengajak dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk berolahraga dengan benar sekaligus berbuat baik dengan cara yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Ada dua aplikasi. Yang pertama adalah Gerak Virtual Risk Indonesia, yakni layanan yang dapat digunakan pengguna secara gratis dan langsung masuk ke akun penggunanya melalui aplikasi Gerak. Dan yang kedua, Gerak Pro Corporate Wellness, layanan yang dapat digunakan pengguna saat menjadi karyawan atau pegawai atau anggota sebuah organisasi yang telah berlangganan. Dalam hal ini, PT PLN telah bekerjasama dengan PT Gerak bersama kita untuk dapat menggunakan Gerak Pro Corporate Wellness. Next. Yang kedua adalah Teknologi Acceptance Model atau TAM. Berdasarkan teori dari Davis menjelaskan bahwa Teknologi Acceptance Model adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Tujuan dari TAM ini yaitu untuk menjelaskan faktor penentu penerimaan dari suatu teknologi yang berbasis informasi secara umum. TAM memiliki kelebihan yang penting diantaranya. Model ini merupakan model yang persimoni yaitu model yang sederhana tetapi valid informasi dari Noviarni. Variable yang digunakan yaitu persepsi manfaat yang dirasakan. Persepsi kemudahan pengguna, persepsi nomor subjektif, persepsi citra, persepsi relevansi pekerjaan, persepsi kualitas keluaran, persepsi kemudahan dalam menunjukkan hasil, persepsi pengalaman, persepsi niat berlaku, persepsi kemauan sukarela, dan persepsi berlaku pengguna. Next. Berikut adalah gambar extension of technology acceptance model TAM II oleh Van Kates, di mana music behavior menjadi kunci atau sumber dari seluruh begitri yang lain. Next. Berikutnya kita membahas dengan partial less square structure equation model atau PLSM. PLS merupakan model persamaan struktural SAM yang berbasis komponen atau varian. PLSM bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks. Terdapat empat isu utama untuk aplikasi PLSM, yakni pertama karakteristik data, kedua karakteristik model, ketiga estimasi model, dan yang keempat evaluasi model. Next. Dan berikutnya adalah bisnis model canvas atau PMC. Model bisnis sendiri adalah sebuah penjelasan yang mengungkapkan logika konseptual tentang bagaimana sebuah bisnis menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan serta memperoleh nilai dari pelanggan. Info Osterwalder. Sedangkan bisnis model canvas sendiri merupakan sebuah pendekatan manajemen bisnis yang dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar atau cat yang terdiri dari sembilan elemen. Ada customer segment, ada revenue stream, ada customer relationship, ada channel, ada value proposition, ada key activities, ada key resources, ada key partner, dan cost structure. Next. Nah, selanjutnya kita membahas penelitian terdahulu. Setidaknya ada sedikit, sedikitnya ada empat penelitian terdahulu yang kami angkat dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah dari Tumsifu pada tahun 2020 dengan judul Small and Medium Enterprises and Social Media Uses A Fashion Industry Perspective. Variable amatannya yaitu social identity, perceived usefulness, perceived ease to use, SMS, social media use, dan fashion industry. Sample berjumpa di 150 responden dengan subyek pemilik manajer dari UKM, Mode, di Nairobi, dan Kabupaten Kiambu di Kenya. Objeknya, pengaruh identitas sosial, persepsi penggunaan, dan persepsi kemudahan pengguna media sosial di usaha kecil dan menengah di Kenya. Dengan menggunakan alat analisis SPSS skala lingkert 5 poin. Kesimpulannya, studi yang meneliti hubungan ini bertumbuh pada teori identitas sosial, mode penerimaan, teknologi, dan teori perilaku yang direncanakan. Secara umum, peneliti menemukan bahwa persepsi penggunaan dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan penggunaan media sosial oleh UKM yang bergerak di bidang fashion. Penelitian setelahnya, yang kedua adalah Ahmad et al. Tahun 2019 dengan judul Social Media Adoption and Its Impact on Form Performance, the case of the UAEI. Parable amatannya adalah Business Performance, Social Media, Small and Media Size Enterprise, Technology Adoption, dan Innovation. Alat dan unit analisisnya, sampel berjumlah 144 responden dengan subyek pemilik atau CEO UKM. Obyeknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi media sosial oleh UKM di unit Emirat Arab dan pengaruhnya terhadap kinerja. Alat analisisnya adalah PLSM, SPSS versi 21, dan skala lingkert 5 poin. Kesimpulannya, penelitian ini meneliti efek adopsi UKM teknologi media sosial terhadap kinerja bisnis di UAEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi media sosial memiliki pengaruh kecil terhadap kinerja bisnis di organisasi. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang telah mengadopsi media sosial sebagai akibat dari tekanan bandwagon pressure. Oleh karena itu, adopsi relatif tidak direncanakan dan tidak terkait dengan strategi atau tujuan organisasi. Selanjutnya, untuk penelitian ketiga, ditulis oleh Hidayah et al. tahun 2021 dengan judul Analisis Penerimaan Aplikasi Pembelajaran Online Menggunakan Teknologi Acceptance Model 3 dan Partial Less Square Structure Equation Model atau PLSM. Variable amatannya adalah perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral attention to use, actual system use. Alat dan unit analisisnya sampel berjumlah 150 responden dengan subyek tenaga pendidik, objeknya adalah mahasiswa. Alat analisis yang digunakan adalah PLSM dan skala linkert 5 poin. Kesimpulannya, variable perceived ease to use berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness dan behavioral intention to use. Variable perceived usefulness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention to use dan behavioral intention to use berpengaruh signifikan terhadap actual system use. Untuk pelayanan terakhir, yang keempat ditulis oleh Irawati dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Penggunaan Metode Teknologi Acceptance Model dalam Analisis Sistem Informasi Alista, Logistic and Supply Telkom Access. Variable amatannya adalah user design interface, perceived ease to use, attitude toward using, behavioral intention to use, dan actual use behavior. Alat dan unit analisisnya sampel berjumlah 78 responden. Subyeknya adalah manajemen PT. Telkom Access Solo dan objeknya adalah PT. Telkom Access Solo dengan alat analisisnya SPSS versi 19. Kesimpulannya, hasil uji TAM menyatakan pada jumlah responden persentase 44 persen jawaban responden rata-rata adalah sangat setuju dan 55 persen jawaban responden rata-rata adalah setuju. Variable yang memiliki pengaruh terhadap kondisi nyata pengguna informasi adalah Variable Design Antarmuka Sistem Informasi atau X1, Sikap Pengguna Sistem Informasi X3, dan Sikap Perilaku Pengguna Sistem Informasi X4 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi nyata pengguna sistem informasi atau variable Y-nya. Selanjutnya, untuk hipotesisnya kami mengadopsi pada diagram sebelumnya, ada 13 hipotesis di mana nanti akan kami jabarkan pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Rangga, dipersilakan. Oke, terima kasih, Pak Kuku. Jadi, saya akan melanjutkan berkaitan dengan presentasi ini. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan berdasarkan alur ini. Jadi, yang pertama, kita akan melakukan identifikasi masalah. Kemudian, kita akan melakukan studi literatur. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu melakukan penentuan metode pengambilan sampel. Kemudian, melakukan penentuan teknik pengumpulan data. Kemudian, selanjutnya setelah datanya didapatkan, maka kami akan memberikan berupa kuisioner, ada responden. Kemudian, kita akan lakukan uji validitas dan reabilitas. Nah, kemudian, dari hasil uji ini, apabila memang datanya valid dan reliable, maka kita akan lanjut ke analisis data. Namun, jika memang secara validitas uji ini tidak sesuai, maka kami akan melanjutkan lagi, mengulang untuk ke tahap penentuan teknik pengumpulan data. Nah, untuk yang proses analisis data tadi, kami akan melakukan pembuatan BMC. Jadi, setelah kita lakukan analisis data dari hasil uji itu tadi, kita akan lakukan pembuatan BMC. Kemudian, yang terakhir, kita akan menyampaikan berkaitan dengan mensaran dan kesimpulan. Jadi, secara umum, penelitian ini jenisnya explanatory. Jadi, apa sih? Jenis explanatory itu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variable-variable penelitian. Nah, kemudian, metode penelitian yang kita gunakan ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi, fokus penelitiannya ini adalah untuk yang kuantitatif, deskriptif itu menggunakan metode survei. Jadi, metode surveinya kita akan menggunakan media questionnaire. Ini nanti dari hasil questionnaire itu tadi, kita akan mendapatkan berupa data primer. Nah, kemudian, untuk mempermudah serta memahami persepsi dari masing-masing individu, maka kami dari penulis juga akan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, kami coba akan melakukan wawancara secara random, secara struktur untuk mendapatkan data-data pendukungnya. Kemudian, model yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknologi acceptance model 2. Jadi, desain model penelitian untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan teknologi di PT. PLN Induk Wilayah Nusantara Barat. Oke, next. Oke, jadi, untuk tahapan yang pertama, tadi sudah disampaikan di slide sebelum-sebelumnya berkaitan dengan identifikasi masalahnya apa, kemudian studi literaturnya tadi juga sudah disampaikan oleh rakan saya sebelumnya. Jadi, untuk yang berikutnya, di sini yaitu melakukan penentuan metode pengambilan sampel. Jadi, untuk melakukan pengambilan sampel ini, kami coba melihat ada dua pokok yang penting nih. Jadi, yang pertama yaitu kami tentukan dulu tempat dan waktu penelitiannya. Jadi, penelitian ini dilakukan di PT. PLN, Unit Induk Wilayah Nusantara Barat. Jadi, rencana pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Maret 2024 hingga Juni 2024. Jadi, hari ini berkaitan dengan durasi dari tugas proyek kelas mata kuliah ini, yaitu hanya beberapa bulan saja. Kemudian, di sini juga ada pengambilan sampel dari populasi yang ada. Jadi, di sini kami coba menggunakan formula Slavin. Jadi, secara umum rumusnya bisa dilihat pada slide lampir. Jadi, bahwa sampel ini adalah populasi dibagi A1 plus populasi dikali presentase kesalahannya, pangkat 2. Sehingga dengan populasi sebanyak 170 karyawan, itu didapatkan sampel sebanyak 56 responden dengan konsumen presentase kesalahannya sebesar 10%. Oke, next. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu melakukan penentuan teknik pengumpulan data. Jadi, seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa model yang kami gunakan ini menggunakan TAM 2. Jadi, kami di sini akan menggunakan 11 variable yang ada di TAM 2. Jadi, pertanyaannya itu mencangkup seluruh variable yang ada di TAM 2, yaitu berupa subjective norm, image, kemudian job relevance, output quality, result demonstrability, experience, voluntariness, kemudian preserve usefulness, preserve as of use, behavioral intention, sama user behavior. Nah, kemudian untuk mendapatkan itu, kita, karena di sini kami tadi sudah menjelaskannya dengan menggunakan survey, questionnaire, maka kami akan menggunakan skala Likert, jadi untuk melihat apa ya, dari masing-masing responden itu penilaiannya dari setiap variable itu seperti apa. Kemudian, skala Likert ini ada 5 skala, jadi secara penjelasannya akan ada 5 skala, yang mana skala 1 ini dia merepresentasikan terkait kriteria sangat tidak setuju, kemudian skala 2 itu dia kurang setuju, skala 3 ragu-ragu, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Oke, next. Di sini untuk apa namanya, survey sendiri, jadi kita tadi sudah menggunakan questionnaire, jadi kami akan memanfaatkan media Google Form ya, yang dibagikan melalui media chat online, lupa aplikasi WhatsApp, nanti kami akan menggunakan platform Google Form ini, untuk mendapatkan data-data primer, untuk penyebarannya kami akan memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp, aplikasi WhatsApp seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian apa aja sih yang akan kami coba teliti berkaitan dengan poin-poin yang ada di survey itu, jadi kami di sini coba merangkumnya ada 11 konstruk ya, jadi dari masing-masing konstruk ini, atau variable latent ini, dia memiliki beberapa indikator yang menjelaskan dari masing-masing konstruknya. Jadi di sini yang pertama, kita ada perceived usefulness, jadi apa sih itu maksudnya manfaat yang dirasakan. Jadi indikatornya ada dua poin, jadi yang pertama yaitu meningkatkan gaya hidup sehat, kemudian yang kedua, membantu dalam memotivasi untuk berolahraga. Kemudian poin yang kedua, yaitu perceived as of use, yaitu kemudahan penggunaan yang dirasakan. Jadi indikatornya pun ada dua, yang pertama yaitu berkaitan dengan antarmuka pengguna aplikasi, jadi apakah aplikasinya ini secara antarmukanya mudah digunakan atau tidak, kemudian kemudahan belajar menggunakan aplikasi pertama kali. Kemudian yang ketiga, berkaitan nomor tiga, yaitu subjective norm, atau norma subjective. Jadi indikatornya pun di sini ada dua, jadi yang pertama yaitu rekomendasi dari rekan kerja terhadap penggunaan aplikasi, kemudian frekuensi rekan kerja membicarakan mengenai aplikasi ini. Jadi seberapa sering dari rekan kerja itu membahas mengenai aplikasi ini. Kemudian keempat, itu ada image, atau citra. Jadi indikatornya ini, melihat bagaimana sih reputasi aplikasi ini dibanding dengan aplikasi sejenis. Kemudian kepercayaan terhadap kehandalan dan kualitas aplikasi ini. Kemudian poin nomor lima, job relevance atau relevansi pekerjaan. Itu ada dua poin indikatornya, jadi yang pertama relevansi aplikasi ini dengan tugas-tugas pekerjaan. Kemudian yang kedua, seberapa penting penggunaan aplikasi ini untuk pekerjaan. Kemudian yang keenam, konstruk yang keenam yaitu berkaitan dengan kualitas keluaran. Jadi ada dua indikator juga. Jadi yang pertama, seberapa baik hasil yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Kemudian seberapa sering menemukan masalah ketika menggunakan aplikasi ini. Jadi namanya aplikasi itu pasti akan ada namanya istilah bug. Jadi di sini kami ingin mengetahui sih indikator yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada aplikasi ini. Kemudian poin yang ketujuh, yaitu kemudian dalam menunjukkan hasil atau result demonstrability. Jadi di sini indikatornya itu, yaitu kemudahan dalam menunjukkan hasil yang dihasilkan oleh aplikasi ini, kerjakan kerja atau atas hal. Kemudian poin yang kedelapan yaitu experience, atau mungkin dalam bahasa Indonesia pengalaman. Nah itu indikatornya, yaitu ada dua juga, yaitu seberapa sering menggunakan aplikasi serupa sebelumnya, kemudian seberapa akrab sih pengguna ini dengan fitur dan fungsi yang ada pada aplikasi ini. Kemudian poin nomor sembilan, behavioral attention. Jadi niat perilakunya itu seperti apa. Nah ini indikatornya ada dua juga. Yang pertama, seberapa besar niat untuk terus menggunakan aplikasi ini ke depan, atau, dan juga kecenderungan untuk mencari aplikasi lain yang sejenis. Dan poin nomor sepuluh, kemauan sukarela. Itu ada dua poin. Jadi yang pertama, seberapa besar keinginan menggunakan aplikasi ini tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kemudian kebersediaan pengguna dalam mempromosikan aplikasi ini ke kerabat, dekat, dan keluarganya. Kemudian yang terakhir, isek behavior, atau perilaku pengguna. Ini juga indikatornya, coba kami buat dua, yaitu seberapa sering waktu yang dihabiskan untuk menggunakan aplikasi ini, sama bagaimana sih aplikasi ini menjadikan penggunanya sebagai suatu gaya hidup baru. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, setelah survei, kami lakukan. Kemudian data-data sudah didapatkan, menjadi data primer bagi penelitian ini. Kemudian tahapan selanjutnya, kami akan melakukan uji validitas dan rehabilitas. Jadi, pada tahap uji validitas dan rehabilitas ini, indikator penelitian akan dikatakan valid jika memiliki nilai korelasi lebih besar sama dengan 0.7. Kemudian yang kedua, pada uji rehabilitas standar yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus crown badge alpha dan composite reliability. Jadi, threshold-nya ini dia harus lebih besar dari 0.7. Nah, jadi secara metode statistika yang kami gunakan, di sini kita menggunakan yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya di atas sebagai presentasi sebelumnya, yaitu menggunakan partialist square equation modeling, bisa disingkat PLSM. Jadi, nanti kita di sini juga akan menggunakan software berupa smart PLS untuk membantu dalam melakukan kalkulasinya. Oke, next. Nah, jadi tahapan selanjutnya ini tahapan terakhir. Jadi, kami di sini coba merangkum menjadi satu kesatuan. Jadi, setelah datanya itu dikatakan valid dan reliable, setelah dilakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya itu kami akan melakukan tahapan analisa data, kemudian pembuatan BMC, kemudian dilanjutkan dengan saran dan kesimpulan. Jadi, untuk analisa data sendiri, tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Pak Kukul, berkaitan dengan hipotesis. Jadi, di sini nanti akan ada sekitar 13 hipotesis. Ini yang akan kita uji signifikansinya. Jika P-value kurang dari alpha, maka 0 ditolak. Kemudian yang kedua, jika P-value lebih besar dari alpha, maka H0 diterima. Nah, kemudian setelah itu didapatkan, setelah uji signifikansi dilakukan, maka langkah selanjutnya itu pembuatan BMC. Jadi, penyusunan bisnis model canvas atau BMC ini untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait model bisnis yang baik agar teknologi ini dapat secara optimal digunakan oleh karyawan di PT PLN, Unit Induk Wilayah NTB untuk menunjang budaya olahraga, berolahraga dan sehat untuk menunjang aktivitas pekerjanya. Nah, jadi dari hasil analisis data, kemudian kita coba lakukan pembuatan BMC, kemudian tahapan terakhirnya ini yaitu membahas terkait saran dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Oke, next. Oke, jadi ini adalah referensi yang kami gunakan untuk pembuatan makalah ini ya, proposal. Proposal penelitian ini bisa dilihat untuk referensinya. Ada empat seperti yang tertampil pada slide presentasi. Oke, next. Oke. Terima kasih. Apa namanya, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kompok satu. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.